Sejumlah rumah dilanda kebakaran di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarulagun. Diketahui dalam rumah tersebut ada 30 karung padi yang ikut terbakar. Kebakaran diduga akibat arus tendek listrik. Dari rekaman video abatir terlihat 3 unit rumah semi permaden di kawasan Dusun Muara Limun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarulagun, Ludes di Lahap, Sijago Merah. Pada Senin 10 Juni 2024, sekitar pukul 9 pagi. Akibat kebakaran tersebut, 3 rumah warga Ludes terbakar beserta 30 karung padi yang berada di dalam rumah tersebut. Pihak Damkar, Polsek Limun, dan masyarakat berjebaku bahu-membahu berupaya memadamkan api. Karena 3 rumah tersebut terbuat dari material papan dan kayu, sehingga api cepat menyebar dan terus membesar sehingga sulit untuk dipadamkan. Danton Damkar, Serda A. Ansatria menjelaskan, pada kebakaran ini pihaknya sempat menurunkan 3 unit armada pemadam kebakaran. Namun demikian, untuk pemilik rumah pada saat kebakaran sedang tidak berada di tempat, sehingga api sedikit terlambat untuk dipadamkan. Kami mendapat laporan pada 09.11 bahwa api sudah sangat membesar. Kita menurunkan 3 unit armada pemadam kebakaran, jadi dari 1 unit dari Moral Limun, 2 unit dari Pakas Terulangun. Api berasal dari rumah Mbak Anwa, kemudian merambat ke rumah Mbak Ruk, kemudian menjelaskan rumah Pantawati. Kami pihak bermadam kebakaran, sesuai dengan motor kami, Pantaw Kula 10 Madang, dari jam 9.17 sampai 0.10.40, bahwa kami mendapat api sudah dalam keadaan mati. Untuk kerugahan material, 2 unit rumah habis terbakar, dan 1 unit rumah dijelaskan sebatas dinding. untuk kerugian jiwa itu sementara tidak ada. Beruntung dalam insiden ini tidak memakan korban jiwa, hanya saja mengalami kerugian material yang diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Bagai Setiawan, Jek TV melaporkan.